Intro Sangat penting anak-anak itu kita bawa dalam pengenalan akan Tuhan, Saudara. Amen. Setiap hari sangatlah penting. Saya mau ulangi ini, Saudara. Saya suka mengatakan sesuatu yang penting berkali-kali. Sesuatu yang penting berkali-kali, itu artinya penting sekali. Saya suka lihat kawan-kawan saya, orang-orang muslim, bagaimana setiap hari mereka mendaftarkan anak-anak mereka di kursus mengaji. Jadi mereka di sekitar rumah mereka ada tempat mengaji anak-anak. Mereka daftarkan anak-anak mereka untuk kursus mengaji. Diajarkan kitab suci dari masa kecil. Setiap hari anak-anak itu akan pergi mengaji. Setiap hari, saya kagum. Saya sangat kagum dengan mereka. Setiap hari anak-anak. Itu merupakan sebenarnya budaya dari Israel, Saudara. Di mana anak-anak dari sejak dini sudah diberikan pengajaran firman. Itu sebabnya penting sekali kita memiliki rumah di sekitar gereja. Rumah di sekitar gereja. Sehingga kita tahu bagaimana membawa anak-anak kita. Ketika kita jadikan Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita. Kita tahu dalam memilih rumah apa yang harus kita lakukan. Karena suatu hari mungkin kita akan kesulitan. Karena kita repot di pekerjaan. Kita repot dalam segala hal. Sehingga mungkin sulit bagi kita untuk antar anak-anak ke gereja. Ya, sangat sulit. Tapi sangat penting bagi kita untuk memperdulikan hal-hal seperti ini, Saudara. Sangat penting anak-anak kita untuk dididik dari sejak dini. Maka Saudara akan lihat ketika mereka bertumbuh dewasa. Mereka akan tertanam dalam kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, haleluya. Hari ini kita ada WL baru ya. Luar biasa. Pemimpin pujian tadi Saudara. Saudara rasakan luar biasa tadi. Hah? Wah, luar biasa Saudara. Gak nyangka cece. Ternyata mungkin itu nular kali ya. Dari suami ya. Menular dari suami. Oh, suaminya dari tadi senyum-senyum Saudara. Lihat. Saya lihat. Ngintip-ngintip Saudara. Luar biasa. Makin maju Tuhan. Amen. Dan gereja ini terbuka untuk siapa saja. Kalau Saudara diantara Saudara ingin terlibat. Cuma ikuti proses. Ikuti proses. Ketika Saudara ikut dalam proses. Maka itu akan indah. Akan indah. Ikut dalam nilai-nilai. Nilai-nilai di dalam gereja ini. Di dalam gereja ini punya nilai. Sama seperti bangsa kita punya nilai. Kita bangsa Indonesia punya nilai. Pedoman. Sebagai warga negara Indonesia. Kita pakai dengan nilai. Kita pakai dengan nilai. Kita pakai dengan nama kata Pancasila Saudara. Lima sila. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan. Takut akan Tuhan. Yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga. Persatuan Indonesia. Keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan. Perwakilan. Yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penting bagi kita sebagai warga negara. Memperhatikan ini. Mengetahui ini. Sama seperti negara punya nilai. Maka gereja ini juga punya nilai. Dimana kalau saudara mesti ingat. Di dalam warta jemaat saudara dulu selalu dibuat. Ya sejak pandemi gak ada warta lagi. Tetapi saudara yang punya lama-lama boleh lihat. Yang penting jangan dijadikan bungkusan bawang. Bungkusan entah apa apa saudara ya. Kalau saudara simpan. Saudara bisa lihat. Ada beberapa di sini ya. Yang pertama yang sudah disampaikan yaitu. Menjadi orang-orang yang berintegritas. Amin. Pak dokter menyampaikan pada waktu itu. Apa itu integritas? Jujur. Komitmen. Konsisten. Amin. Yang kedua. Menjadi orang-orang yang sedia. Available. Selalu siap sedia. Ketika Yesus memanggil murid-muridnya. Mereka ketika dipanggil. Mereka langsung tinggalkan jala mereka dan ikut Yesus. Sedia. Itu menjadi prioritas di gereja ini. Yang ketiga. Menjadi orang-orang yang mau diajar atau muda diajar. Saudara harus menjadi buku. Yang siap ditulis. Diajar. Terbuka. Mau diajar. Menjadi murid. Karena itulah yang Yesus ingin. Bukan jadi jemaat. Yesus katakan pergi. Jadikan segala bangsa menjadi muridku. Itu yang Yesus mau. Menjadi murid. Bukan sekedar jadi jemaat. Ya. Jadi murid. Yang keempat. Apa itu? Minggu lalu. Juga Pak Dokter minggu lalu sampaikan ya. Menjadi orang-orang yang ber. Didisiplin. Ada berapa disiplin kemarin disampaikan. Disiplin dalam. Yang pertama dalam. Membaca firman Tuhan. Yang kedua. Berdoa. Yang ketiga. Jangan dari belakang aja. Dari sini juga saudara. Apa yang ketiga. Penguasaan diri. Yang keempat. Apa Ibu Vera. Yang keempat. Pelayanan. Pelayanan. Yang kelima. Pak Selwin. Oh gak datang ya. Apa yang kelima. Ya. Penyembahan. Penyembahan. Disiplin. Disiplin. Penyembahan. Kemudian. Berpuasa. Kemudian yang saya tambahkan. Beribadah. Disiplin dalam beribadah. Ya. Disiplin dalam beribadah. Kalau saudara lihat di grup. Ada beberapa orang. Saya keluarkan dari grup. Karena memang mereka. Sudah tidak beribadah lagi. Mereka sudah tidak beribadah lagi. Jadi saya keluarkan dari grup. Kita gak maunya jadi pengintip. Karena banyak hal-hal rahasia. Kerajaan. Yang harus disampaikan. Ya. Kita menghormati pemerintah. Kita menghargai pemerintah. Itu sebabnya kita lakukan prokes. Protokol kesehatan. Dan kita juga mengarahkan. Jemaat-jemaat untuk vaksin. Malah kita sedang berusaha juga. Untuk. Mengajukan. Vaksin tersendiri. Kita menghormati pemerintah. Tapi kita juga. Tetap menjadikan alkitab. Menjadi prioritas utama. Karena firman Tuhan bilang. Jangan jauhkan dirimu. Dari pertemuan-pertemuan. Ibadahmu. Seperti yang dibiasakan. Oleh beberapa orang. Coba lihat. Jangan-jangan orangnya ada di sebelamu. Di belakangmu. Ya. Kita harus belajar banyak. Dari saudara-saudara kita. Di agama yang lain. Mereka sangat menghormati. Agama mereka. Giliran waktunya. Solat. Mereka bisa permisi. Untuk tinggalkan pekerjaan mereka. Beribadah. Halo. Kenapa saudara gak bisa. Apakah karena uang. Takut kurang uang. Takut gak dapat uang. Kalau saudara menghargai Tuhan. Lihat bagaimana Tuhan menghargai saudara. Lihat Tuhan menghargai saudara. Ibadah itu sangat penting. Tinggalkan seluruh kesibukan yang lain. Untuk datang beribadah. Halo. Amen. Amen. Tinggalkan semua kesibukan lain. Kalau engkau bisa tinggalkan semuanya itu. Untuk datang beribadah. Tuhan pasti menghargai engkau. Tuhan pasti menghormati engkau. Tuhan pasti menghargai. Karena itu nilai. Nilai dalam kerajaan Tuhan. Nilai. Dan ketika engkau hidup dalam nilai-nilai ini. Engkau gak perlu berdoa minta uang. Tuhan akan siapkan semua yang kau perlukan. Orang yang hidup dalam kerajaan. Mereka gak lagi doa untuk uang. Mereka gak ada lagi doa untuk berkat. Tapi mereka berdoa untuk orang lain. Untuk diri mereka mereka gak berdoa lagi. Tapi berdoa untuk keselamatan orang lain. Berdoa. Karena orang lain gak punya harapan saudara. Mereka perlu didoakan. Kalau saudara gak perlu didoakan. Jangan kau berpuasa untuk dirimu. Jangan kau berdoa untuk dirimu. Berpuasalah untuk orang lain. Berdoalah untuk orang lain. Karena kalau engkau hidup dalam kerajaan. Ini rahasianya saya beritahu sama saudara. Kalau engkau hidup dalam kerajaan. Dan menjalankan prinsip kerajaan. Yesus tidak datang bawa agama. Ini yang saudara perlu. Tapi dia datang membawa kerajaannya kembali. Mengambil kembali kerajaannya. Dunia ini adalah kerajaannya. Dia datang menciptakan langit dan bumi saudara. Amen. Semua isi di dunia ini adalah milik dia. Iblis menipu. Menipu penguasa yang Tuhan tempatkan. Sehingga penguasa yang Tuhan tempatkan itu berselingkuh dengan dia. Bersel kompromi, bersekongkol dengan dia. Adam dan Hawa berhasil dipengaruhinya. Dimana Tuhan menjadikan Adam dan Hawa pada waktu itu menjadi perwakilannya di bumi. Menjadi rajanya di bumi ini. Tapi kemudian mereka bersongkol. Iblis menipu mereka dengan menjanjikan sesuatu. Yang kalau orang Batak menyebut apa? Hamorawan ya. Apa itu? Kesombongan apa? Agabeon. Asangapon. Asangapon saudara. Kalau engkau makan buah ini. Engkau akan menjadi serupa dengan kesombongan. Wah ingin menjadi serupa dengan Tuhan. Padahal anak raja adalah raja saudara. Itu sebabnya dia tempatkan engkau di bumi. Karena kalau engkau ada di surga, engkau tetap jadi pangeran. Tapi kalau engkau ada di bumi, engkau berada di daerah koloni. Maka engkau menjadi raja di dunia ini. Tapi Adam dan Hawa tidak menyadari itu. Sehingga mereka tertipu oleh iblis. Mereka mengangkat benderanya melawan Tuhan. Kami mau berdiri sendiri. Kami mau independen. Sehingga mereka tidak mendapatkan lagi. Terjadi pemutusan hubungan. Di PHK dari kerajaan surga. Tapi bumi ini adalah milik Tuhan. Langit adalah tahtanya. Bumi adalah tumpuan kakinya saudara. Artinya daerah kekuasaannya. Daerah pijakannya. Itulah sebabnya Yesus datang kembali ke bumi. Untuk mengambil kembali. Walaupun resikonya. Yang dituntut oleh iblis. Nyawa harus ganti nyawa. Itu sebabnya dia berikan nyawanya. Untuk mengambil saudara. Menggantikan saudara. Sehingga hari ini. Saya dan saudara dibebaskan. Kita telah menjadi milik Kristus. Kembali saudara. Tapi banyak orang di luar sana yang belum mengerti. Banyak orang di luar sana yang belum sadar. Sehingga mereka mesti berjalan. Dengan prinsip-prinsip daripada si jahat. Keinginan daging, keinginan mata. Serta kangkuhan hidup. Itu yang mesti menjadi pegangan mereka. Sehingga mereka kerja-kerja untuk cari duit. Kerja untuk cari duit. Saudara tidak kerja untuk cari duit. Tapi saudara kerja untuk melatih talenta yang Tuhan berikan kepada saudara. Menggunakan talenta yang Tuhan kerjakan. Itu tujuan daripada saudara bekerja. Jadi ada perbedaan antara job dan work. Ketika engkau bekerja sebagai job, upahan. Maka engkau tinggal tunggu antrian gajian. Tapi kalau engkau bekerja sebagai kata work. Sesuai dengan talentamu. Maka tidak ada gaji manapun yang bisa menggaji engkau. Tidak ada batasan untuk Tuhan memberkatimu. Dan engkau tidak akan pernah dipecat. Engkau tidak akan pernah orang akan menganggap remeh. Eh silahkan pergi. Tidak. Karena engkau yang menentukan untuk dirimu. Yaitu ketika engkau berjalan di dalam kebenaran kerajaan surga. Nilai-nilai kerajaan surga. Tapi kalau engkau masih berpegang kepada prinsip dunia. Itu sebabnya hidupmu masih seperti-seperti itu juga. Itu sebabnya tidak ada perubahan dalam hidupmu. Engkau harus pindah ke kerajaan surga. Jangan kau mau Yesus. Tapi yang kau lakukan adalah prinsip dunia. Yang kau lakukan adalah prinsip iblis. Jangan saudara. Tapi lakukan prinsip kerajaan surga. Amen. Dan hari ini saya akan masuk kepada nilai yang kelima. Nilai yang kelima. Apa itu nilai yang kelima? Menjadi orang yang tunduk dan taat pada otoritas. Apa nilai yang kelima? Tunduk dan taat pada otoritas. Haleluya. Kenapa penting sekali tunduk dan taat pada otoritas. Karena firman Tuhan katakan tunduk dan taat ini menjadi nilai yang sangat diagungkan Tuhan. Suatu kali Saul tidak mendapatkan petunjuk dari hamba Tuhan yang bernama Samuel. Samuel adalah otoritas Tuhan di bumi pada waktu itu. Walaupun Saul adalah raja. Walaupun Saul adalah raja. Tapi Tuhan tidak berbicara kepada Saul. Tuhan berbicara melalui Nabi Samuel. Jadi tidak semua orang Tuhan berbicara saudara. Tuhan berbicara kepada orang-orang tertentu yang dia pilih semau dia. Jadi pada waktu itu karena Samuel tidak kunjung datang. Saul membuat keputusan sendiri mengadakan ibadah. Dia mengadakan ibadah. Samuel ditunggu-tunggu tidak datang-datang. Dia mengadakan pembakaran sendiri mesbah. Ibadah, 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 dan inilah yang Tuhan katakan di dalam 1 Samuel 15 ayat 22. 1 Samuel 15 ayat 22. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jawab Samuel. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Dalam bahasa Indonesia dua kata ini yaitu mendengar dan memperhatikan. Tetapi kalau saudara lihat dalam bahasa Inggris. Kata yang dipakai adalah obey. Obey. Sesungguhnya mentaati. Lebih baik daripada korban sembelian. To obey. Lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Penting sekali saudara. Penting sekali. Bagi kita. Untuk menjadi orang-orang yang tunduk dan taat. Kepada otoritas yang Tuhan berikan di muka bumi ini. Itu sebabnya kenapa kita masih penting, masih perlu untuk beribadah bersama. Karena ketika kepada semua orang Tuhan berbicara saudara. Banyak orang berkata pak di rumah-rumah kami bisa beribadah. Itu sebabnya gereja-gereja mengadakan ibadah online karena keterpaksaan. Ada orang-orang yang mau beribadah di rumah karena takut. Supaya mereka tetap bisa mendengar dari gerejanya. Karena Tuhan tidak memberikan otoritas kepada semua orang. Tapi ada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk memiliki otoritas ini saudara. Untuk memiliki otoritas. Dan itu yang Tuhan lakukan kepada orang-orang percaya. Sangat penting untuk memiliki dan menghargai otoritas yang ada. Tunduk dan taat kepada otoritas yang ada. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Ini menjadi nilai yang penting dalam kerajaan surga. Nilai yang sangat penting dalam kerajaan surga. Apa saja yang bisa didapatkan ketika mereka melanggar otoritas. Sebelum keuntungannya saya mau menyampaikan hal-hal kerugiannya. Tentang orang-orang yang melanggar otoritas. Kita bisa melihat contohnya di dalam keluaran pasal 15 ayat 20. Seorang yang bernama Miriam. Mari kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Lalu Miriam, Nabiya itu saudara perempuan Harun mengambil rebana di tangannya. Dan tampilah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Miriam ini adalah saudaranya Harun. Abang adik saudara. Abang adik. Dan Miriam ini punya otoritas seperti laki-laki. Kemampuan seperti laki-laki saudara. Luar biasa Miriam ini. Firman Tuhan berkata dia adalah seorang Nabiya. Bagi laki-laki disebut Nabi. Bagi perempuan disebut Nabiya. Tuhan pakai Miriam. Tapi apa yang terjadi di dalam bilangan pasal yang kedua belas. Bilangan pasal yang kedua belas. Musa memutuskan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dengan menikah dengan seorang perempuan kus. Ini enggak disukai oleh saudara-saudaranya. Harun dan Miriam. Sehingga apa yang dikatakan di dalam ayat yang kedua. Bilangan pasal yang kedua belas. Ayat yang kedua. Mereka berkata seperti ini saudara. Mari kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Kata mereka. Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja. Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman. Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Mereka merasa kami juga pemimpin. Apakah Tuhan hanya berbicara melalui Musa saja. Kami juga seorang hamba Tuhan. Kami juga seorang nabi ya. Dan kami keluarga abang adik. Haleluya. Tapi saudara perhatikan apa yang terjadi. Di ayat 8. Mulai dari ayat 5 saudara. Mari kita ya. Mulai ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kema pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kema itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampilah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia. Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi. Maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya. Dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa. Seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang. Bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa. Ayat 9. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kema. Maka tampaklah Miriam kena kusta. Putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam. Maka dilihatnya bakwa dia kena kusta. Saudara. Ini sangat penting untuk kita pahami. Saya sudah menggembalakan 20. Lebih kurang 21 tahun. Dari tahun 2000. Sampai hari ini saya melihat. Dengan pengalaman-pengalaman saya. Bagaimana kisah orang-orang seperti Miriam. Di dalam gereja Elim ini saudara. Saya melihat. Apa yang terjadi kepada mereka. Dan firman Tuhan ini nyata benar. Nyata benar. Firman Tuhan ini hidup. Ketika bicara mengenai otoritas. Tuhan tidak pernah bermain-main dengan otoritas. Itu sebabnya sangat penting. Firman Tuhan bilang. Jauh lebih penting dari mempersembahkan korban. Engkau bisa berikan korban sebesar apapun. Seekor lembu. Engkau bisa berikan persembahan hebat seperti apapun juga. Firman Tuhan katakan. Taat. Patuh. Tunduk. Ini jauh lebih berharga di mata Tuhan. Ini jauh lebih penting di hadapan Tuhan. Ketika engkau belajar tunduk dan taat kepada otoritas yang Tuhan berikan. Gembala yang Tuhan berikan kepadamu. Maka ini akan menjadi bagian berkat daripadamu saudara. Bagian berkat daripadamu. Dan kemudian yang berikutnya saya mau berikan contoh saudara. Apa yang dikatakan dalam Timotius. 2 Timotius 3 ayat 8 sampai 9. Ini juga tentang orang-orang yang melawan Musa. Tapi ini dituliskan di Timotius. Yaitu dua orang yang bernama Yanis dan Nyambres. Ini merupakan ahli-ahli siir yang hidup di Mesir. Sama seperti ayat 8 berkata. 2 Timotius 3 ayat 8. Sama seperti Yanis dan Nyambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanis dan Nyambres. Kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Saudara, semua orang yang keluar dari gereja ini. Membuka gerejanya sendiri. Ketika mereka melawan gembala mereka. Mereka merasa mereka mampu. Maaf. Coba saudara perhatikan. Mungkin ada di antara mereka yang saudara kenal. Apakah mereka lebih maju dari kita? Apakah mereka lebih maju dari gereja elim? Halo. Berapa jemaat yang mereka punya sekarang ini? Apa yang mereka banggakan sekarang ini? Karena firman Tuhan, iya dan amin. Halo, amin. Coba nanti pulang pelajari. Pulang pelajari. Sangat penting untuk kita pelajari. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan perluasan kerajaan Allah dengan perpecahan. Tapi dengan pengutusan. Kalau saudara merasa Tuhan memanggil saudara untuk membuka sebuah pelayanan. Saudara datang kepada gembala saudara dan berkata, Pak, tolong utus saya. Saya merasa panggilan Tuhan. Maka kami dengan senang hati akan mengutus saudara. Tidak dengan perpecahan dengan mempengaruhi orang-orang dan kemudian bawa keluar satu rombongan dan memulai. Tidak seperti itu. Tapi dengan pengutusan. Dengan berkat. Ketika saudara keluar dengan berkat. Maka ini akan menimbulkan damai sejahtera. Dan otoritas daripada gembala akan turun. Yang akan nanti saya sampaikan. Ketika kita bicara mengenai keuntungannya. Yanis dan Nyambres tidak menyadari akan hal itu. Kemudian kita melihat tentang Daud terhadap Saul. Daud terhadap Saul. Walaupun Daud ini sebenarnya sudah diurapi Samuel. Jauh-jauh. Bahwa dia akan menggantikan Saul. Tapi selagi Saul masih memegang otoritas. Saudara bisa lihat Daud punya kesempatan berkali-kali. Walaupun di medan pertempuran Saul terus menyerang dia. Daud punya kesempatan berkali-kali untuk membunuh Saul. Tapi dia tidak berani melakukan. Karena dia berpegang kepada perintah Tuhan yang berkata. Jangan ganggu orang yang ku urapi. Haleluya. Malam suatu kali Saul mati. Dalam 2 Samuel pasal 1. Mari kita baca. 2 Samuel pasal 1. 2 Samuel pasal 1. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek. Tinggal dua hari di Ziklak. Maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul. Dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya. Dari manakah engkau? Jawabnya kepadanya. Aku lolos dari tentara Israel. Dan kemudian dia menceritakan tentang Saul dan Jonathan yang mati. Kemudian ayat 10 kita lompat. Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia. Sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Dimana Saul menjatuhkan dirinya di senjatanya. Tapi dia belum mati. Dan ketika melihat prajuritnya ini lewat. Saul minta tolong. Tolong tebas aja. Bunuh aja aku biar aku mati sekalian. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya. Dan inilah dia ku bawa kepada tuanku. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkan. Dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap. Kemudian ayat 13. Kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya. Asalmu dari mana? Jawabnya aku ini anak perantau orang Amalek. Kemudian berkatalah Daud kepadanya. Bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata. Kemari. Sayangilah dia. Apa dibilang? Paranglah dia. Orang itu memarangnya sehingga. Ayat 16 mari baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Dan Daud berkata kepadanya. Kau tanggung sendiri daramu. Sebab mulut mula yang menjadi saksi menentang engkau. Karena berkata aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Haleluya. Daud sangat takut dengan Tuhan. Dia tahu urapan itu begitu luar biasa. Sehingga dia tidak berani menyentuh Saul. Dan inilah yang terjadi dengan prajurit itu saudara. Padahal prajurit itu sebenarnya tidak salah. Saul yang memintanya. Karena Saul telah dibunuh oleh pasukan musuh. Dan dia bunuh diri. Sorry. Dia bunuh diri. Itu sebabnya kenapa Saul matinya dibakar. Karena zaman itu orang Yahudi. Semua orang yang bunuh diri wajib dibakar. Karena dia anggap mereka membunuh dirinya itu tidak seizin Tuhan. Mereka melakukan kesalahan. Jadi jangan ikut-ikutan minta dibakar. Kalau saudara mati. Karena di Alkitab menyatakan kematian. Nanti saudara baca saudara. Mati dibakar hanya untuk orang yang bunuh diri. Kecuali pemerintah yang menyuruh karena keterbatasan tanah. Keterbatasan tanah. Silahkan. Jadi. Daud tidak berani mengganggu Saul. Dan orang yang mencoba memarangnya. Dia merasa ini hukuman yang harus diberikan. Parang dia. Sebab dia telah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Begitulah dia menghargai otoritas yang ada. Jangan ganggu orang yang kuurapi. Karena Tuhan telah berfirman. Tuhan telah berfirman. Dan ini nyata saudara. Ini nyata. Ada banyak kesaksian-kesaksian yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Tentang pentingnya. Tunduk dan taat kepada otoritas. Dalam kehidupan saya bagaimana orang-orang. Yang tidak tunduk dan taat kepada otoritas. Mereka melawan. Dan apa yang terjadi kepada hidup mereka. Hari ini saya melihat. Mereka tidak maju. Mereka tidak lebih maju dari saya. Malam akhirnya mereka datang. Pak aku minta berkat. Ada yang baru-baru ini datang. Pak lepaskan pengampunan kepada saya. Dia merendahkan dirinya saudara. Merendahkan hatinya. Saya bilang oke baik. Aku lepaskan pengampunan kepadamu. Dan saya mendoakan dia di ruang tamu saya. Karena saya lihat dia berusaha melayani. Dia bekerja keras dengan luar biasa. Dia bekerja keras dengan luar biasa. Tapi dia bekerja dengan berkeringat saudara. Suatu kali saya diundangnya berkotba di tempat dia. Saya melihat bagaimana dia bopong alat-alat itu. Saya sudah datang lebih awal. Supaya saya bisa santai sebentar. Saya berpikir kan. Saya duduk dia. Saya lihat bagaimana perayaan Natal sudah mau dimulai. Dia bopong keyboard. Dia bopong sound system. Semuanya diangkat. Dia keras. Kemudian dia duduk. Sampai saya sudah bau keringat. Saya tanya dia. Enak. Menggembalakan. Enggak pak. Banyak orang tidak berpikir akibat. Mereka membuat keputusan tanpa memikirkan akibat. Tanpa memikirkan akibat. Banyak orang. Saya pikir Ibu Asna juga bisa memberikan kesaksian. Tentang pelayanan. Bagaimana orang-orang yang membuat keputusan. Tanpa memikirkan. Banyak kesaksian-kesaksian. Mungkin Pak Pendeta Dr. Iskandar juga punya. Tentang bagaimana orang-orang yang membuat keputusan. Tanpa memikirkan akibat-akibat jangka panjang kepada mereka. Padahal firman Tuhan dengan gampang menyatakan kepada kita. Tentang tunduk dan taat kepada otoritas. Ketika engkau tunduk dan taat kepada otoritas. Maka engkau akan menerima berkat Tuhan. Apa yang engkau bisa terima saudara? Ibrani pasal 13 ayat 17. Sekarang saya akan beritahu berkat-berkat yang saudara terima. Ibrani 13 ayat 17. Ayat yang sering. Saya sampaikan juga ini. Ibrani 13 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu. Mereka akan melakukannya dengan gembira. Bukan dengan kelukesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Firman Tuhan bilang. Taati pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab. Sebab apa? Halo. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Bukan saya yang berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Kami diberikan tanggung jawab untuk berjaga atas jiwa saudara. Jadi kalau ada apa-apa dengan saudara. Kalau saudara gagal membuat keputusan dengan tidak taat kepada kami. Tidak tunduk kepada kami. Tuhan akan minta pertanggung jawabannya kepada kami. Itu sebabnya saya harus kasih peringatan-peringatan yang keras. Saya khotbah-khotbah yang keras kepada saudara. Kenapa? Karena saya mau dua pihaknya sama-sama baik. Jangan saudara pikir kami tidak diminta pertanggung jawaban. Tuhan akan minta pertanggung jawaban kepada kami. Halo. Makanya beberapa hari yang lalu. Setelah saya memberikan peringatan kepada seseorang. Karena keputusan yang dia buat. Keluar dari nilai-nilai gereja elim. Saya katakan. Kalau kau tetap memilih kepada jalanmu. Keputusanmu. Dan kau tidak menghormati kami sebagai orang tua rohani. Maka pilihlah jalanmu sendiri. Kalau kau mau bertobat. Silakan kembali. Kalau tidak. Maaf saya harus mengeluarkan kamu dari status jemaat gereja elim kristen Indonesia. Tapi sesudah saya peringati konsekuensi. Konsekuensi. Jangan kamu pikir ketika kau ikut Yesus. Tinggalkan Yesus. Semuanya akan baik-baik. Tapi jangan lupa. Tapi jangan lupa Yesus itu sangat baik. Dia tidak langsung menghukum orang. Langsung tek. Ini kasih karunia saudara. Amen. Saudara hidup di masa kasih karunia. Beda dengan perjanjian lama. Kalau di perjanjian lama. Hukumannya itu terjadi pada saat itu. Tiba-tiba bisa datang petir menyambar. Tanah terbelah. Ular datang mematuk. Tapi sekarang ini saudara hidup di masa kasih karunia. Artinya apa? Banyak kesempatan. Tapi hati-hati. Karena justru di masa kasih karunia inilah. Yang membuat orang banyak lupa. Dengan kemaha kuasaan Tuhan. Dengan kemaha kudusan Tuhan. Dia penuh kasih karunia. Tapi dia maha kudus. Dia maha kuasa. Amen. Berapa banyak orang yang kita lihat meninggalkan Tuhan. Karena dia memilih. Pasangan hidup. Yang di luar Yesus. Tapi apa yang terjadi kepadanya. Setelah sekian tahun. Sepuluh tahun kemudian. Hidupnya hancur-hancuran. Laki-laki itu meninggalkan dia. Perempuan itu meninggalkan dia. Dan hari ini berapa banyak orang yang menderita. Hidup di luar Yesus. Meninggalkan Yesus. Jangan saudara pikir saudara bisa bermain-main dengan Tuhan Yesus. Jangan anggap remeh dengan dia. Dia mengasihi engkau benar. Dia mencintai engkau benar. Tapi juga Allah yang maha kuasa. Dia raja yang siap menghukum dan menghakimi manusia. Penghakiman itu pasti akan tiba cepat atau lamban. Halo. Ada ayatnya? Banyak ayatnya saudara. Banyak ayatnya. Dan selanjutnya. Firman Tuhan berkata. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Bukan dengan kelukesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan. Kalau kami sempat kelukesah. Kalau sempat kami melayani saudara dengan tidak gembira. Yang rugi siapa? Saudara. Tidak membawa keuntungan. Tapi kalau kami melakukannya dengan happy. Dengan gembira. Maka itu keuntungannya bagi saudara. Keuntungan bagi saudara. Itu sebabnya firman Tuhan katakan. Tak arti pemimpinmu tunduk kepada mereka. Akan setiap firman Tuhan yang disampaikan. Kebenaran-kebenaran yang disampaikan. Karena kami bertanggung jawab kepada Tuhan. Sekalipun mungkin ada kesalahan. Tuhan yang akan menghukum kami. Saudara tinggal mendoakan. Dan saudara akan mendapatkan berkatnya. Masmur 133 ayat 1. Tanpa dibuka juga saya yakin saudara sudah tahu. Apa bunyinya? Sungguh? Alangkah baik dan indahnya. Ayat 2. Ayat 2 bunyinya. Seperti yang minyak yang baik di mana? Di atas kepala. Dari kepala baru meleleh ke janggut. Dan kemudian ke leher jubah. Jadi minyak itu tidak dari bawah saudara. Urapan itu dari kepala. Berkat itu dari kepala. Jadi engkau mendapatkan berkat saudara dari kepala. Meleleh ke janggut. Dan jubahnya. Jangan pernah lupa saat ini. Engkau hanya masih mendapatkan berkat dari harta orang lain. Belum hartamu sendiri. Setia dalam harta orang lain. Saat ini saudara masih berada. Dalam payung saya. Jadi berkat itu datang dari kepala saya. Meleleh ke janggut. Meleleh kepada saudara. Saudara masih mendapatkan berkat itu dengan berkat saya. Pengurapan daripada saya. Itu sebabnya saya berdoa. Tuhan aku perlu berkatmu. Karena bagaimana aku memberkati saudara. Kalau aku tidak punya sesuatu. Amen. Kalau aku sendiri tidak punya minyak. Urapan. Bagaimana aku bisa lepaskan kepada saudara. Makanya aku perlu berdoa. Mempersiapkan diriku. Tuhan. Aku perlu memberkati mereka. Jemaatmu akan datang. Saudara tanya kepada istri saya. Kepada anak-anak. Dari mulai Sabtu malam itu kami sudah berdoa. Tuhan umatmu akan datang besok. Aku perlu mempersiapkan sesuatu untuk mereka. Ada berkat yang perlu ku lepaskan kepada mereka. Supaya hari Senin sampai Sabtu. Mereka bisa pergi keluar dan membawa berkat-berkat itu. Dengan pengurapan itu bersama dengan mereka. Makanya ketika awal pandemi saya panggil saudara. Saya urapi saudara satu-satu. Tuhan menghargai otoritas. Karena dia telah memilih. Dia yang mengangkat. Haleluya. Jadi hari ini kalau saudara hebat di luar sana. Saudara masih membawa otoritas. Minyak yang turun dari kepala. Haleluya. Amen. Apa buktinya? Buktinya. Kayak ada kawan saya pendeta. Dia merasa hebat. Karena dia berada di organisasi besar. Organisasi yang terkenal. Organisasi seperti gedung tinggi. Sehingga kalau saudara berada di gedung tinggi. Saudara sudah merasa tinggi. Saudara melihat orang-orang rendah. Saudara merasa karena berada di tempat yang tinggi. Tapi jangan pernah lupa. Setinggi manapun engkau. Engkau pasti turun ke bawah. Engkau jadi normal kembali. Jangan karena berada di gedung yang tinggi. Engkau merasa sudah hebat. Kapan waktunya Tuhan percayakan kepada dirimu? Ketika engkau setia dalam harta orang lain. Suatu hari Tuhan akan bilang. Anakku sekarang aku mau engkau membangun gedung yang tinggi. Gedung itu milikmu sendiri. Gedung itu kepunyaan sendiri. Disitulah baru itu berkatmu sendiri. Tapi kalau engkau masih berdiri di gedung orang lain. Engkau masih berdiri atas nama orang lain. Engkau belum hebat. Engkau hanya mesti bawa urapannya Pak David. Kemana-mana engkau pergi. Dimana engkau berada. Lalu mengerti atau tidak? Pahami atau tidak saudara? Pahami ini penting sekali. Minyak itu dari kepala. Meleleh ke janggut. Haleluya. Jadi semua orang yang berdiri di depan sini. Mereka berdiri dengan urapan. Yang Tuhan berikan kepada saya. Saya bilang Tuhan. Itu sebabnya kita ada doa saudara. Hari Rabu ada selasa malam ada doa. Kemudian untuk minggu. Kita berdoa. Dan kemudian di setiap akhir ibadah kita juga ada doa berkat. Karena itu tugas kami. Tuhan berikan kepada gembala otoritas. Untuk melepaskan berkat kepada saudara. Jadi ketika engkau setia dengan harta orang lain. Suatu hari Tuhan akan percayakan. Melepaskan hartamu sendiri kepadamu. Hartamu sendiri kepadamu. Ada ayatnya. Ada ayatnya. Lalu cari sendiri di rumah. Belajar kebenaran ini. Belajar kebenaran ini. Saudara. Pahami kebenaran ini. Ketika engkau belajar setia. Maka engkau akan terima pertumbuhan ilahi. Dalam kitab kolose pasal yang kedua. Dalam kitab kolose pasal yang kedua. Ayat 18 dan ayat yang ke-19. Kolose 2 ayat 18 dan 19. Mari kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan. Oleh orang yang pura-pura merendahkan diri. Dan beribadah kepada malaikat. Serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Dan tanpa alasan membesar-besarkan diri. Oleh pikirannya yang duniawi. Ayat 19. Sedang. Ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Dari mana seluruh tubuh yang ditunjang. Dan diikat menjadi satu oleh urat-urat. Dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Jadi semuanya itu ada prosedurnya. Berpegang teguh kepada kepala. Dari mana seluruh tubuh yang ditunjang. Dan diikat menjadi satu. Oleh urat-urat dan sendi-sendi. Menerima pertumbuhan ilahinya. Dari mana pertumbuhan ilahi? Dari kepala. Jadi kalau engkau mau bertumbuh secara rohani. Belajar tunduk dan taat kepada otoritas. Itu sebabnya banyak orang tidak bertumbuh dalam kehidupan rohani mereka. Karena mereka datang ke gereja hanya mau menjadi sukak-sukak yang mereka mau. Bukan sukak-sukak Tuhan. Sukak-sukakku Tuhan. Bukan sukak-sukakmu Tuhan. Kalau orang nyanyi, sukak-sukakmu Tuhan. Dia sukak-sukaku. Apa yang aku mau? Aku mau ke gereja, ya suka hati. Aku mau kerjakan, aku mau nge-ide. Suka hati aku. Itu sebabnya banyak orang tidak bertumbuh secara rohani, saudara. Tidak bertumbuh secara rohani. Kalau engkau ingin bertumbuh secara rohani. Engkau harus ikuti petunjuk firman Tuhan. Berpegang teguh kepada kepala. Karena Tuhan tidak mengangkat semua orang menjadi kepala. Tuhan tidak mengangkat semua orang menjadi kepala. Dan ketika Tuhan mengangkat seseorang menjadi kepala. Engkau bisa lihat otoritas ada di dalam diri dia. Urapan ada di dalam diri dia. Dia tidak pusing, dia tidak khawatir, dia tidak takut, dia tidak stres. Ketika orang-orang pergi meninggalkan dia. Karena dia tahu, yang memanggil dia adalah setia. 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 Dia yang memberi saya makan. Kalau dia beri makan burung-burung di udara. Masakan dia tidak memberi saya makan. Ketika saya setia melakukan apa yang Tuhan percayakan. Pergi, jadikan segala bangsa menjadi murid. Ketika engkau kerjakan ini. Maka Tuhan memberkati. Ketika engkau belajar untuk tunduk dan taat pada otoritas. Ini menjadi nilai penting dalam gereja elim. Kami tidak suka mengatur hidup saudara. Kami tidak suka mengatur hidup saudara. Tapi Tuhan memberikan perintah kepada kami. Untuk mengerjakan hal-hal yang perlu kami kerjakan untuk hidup saudara. Itu sebabnya kami mengajar saudara. Kami mengajar kebenaran demi kebenaran kepada saudara. Yang kadang-kadang mungkin saudara berpikir negatif tentang kami. Yang mungkin saudara kadang-kadang berpikir kami mau uang. Kami mau ambil uangmu. Kami butuh uangmu. Kami butuh sesuatu daripadamu. Saudara percayalah. Percayalah. Jangan kau khawatir mengenai hidupku. Karena aku hamba Tuhan. Aku kerja di sebuah perusahaan. Bukan perusahaan. Kerajaan. Aku orang kerajaan. Rajaku sangat kaya. Aku anaknya. Aku mewarisi semua milik kepunyaannya. Apa yang dia punya adalah milikku. Jangan kau khawatir mengenai diriku. Aku aman di tangannya. Sebab dia Al-Hasim. Yang telah memanggilku. Seperti yang memanggil Musa. Seperti yang memanggil Daud. Seperti yang memanggil hamba-hamba Tuhan lain. Dia setia. Dia mengasihku. Engkau akan lihat. Bagaimana aku dan keluarga aku diberkati. Tapi yang kupikirkan adalah dirimu. Bagaimana engkau juga ikut diberkati. Tetapi ada prosedurnya. Karena urapan itu berasal dari kepala. Minyak itu berasal dari kepala. Belajarlah untuk tunduk dan taat. Belajarlah untuk mendengar apa yang kami sampaikan. Belajar ketika engkau tunduk dan taat pada otoritas. Maka dengan demikian engkau akan kebagian berkat itu saudara. Kebagian berkat itu. Percayalah. Berkat itu akan lepas kepadamu. Apa yang kami peroleh engkau akan dapatkan. Engkau akan dapatkan. Jangan pernah takut. Jangan pernah kuat. Ini merupakan nilai. Daripada gereja elim. Karena ini nilai kerajaan surga. Kita mengadopsinya. Menjadi milik kita di gereja ini. Dan saya ajarkan ini kepada saudara. Agar ini menjadi berkat bagi saudara. Ketika saudara mengerjakannya. Engkau akan terima keuntungannya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.